Gimana ya rasanya kalau ayam di sambal ijo? Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kemarin aku tuh pengen makan ayam, tapi bingung ayamnya kira-kira mau diapain ya. Tadi kebetulan pas aku cek-cek di dalam kulkas ada cabai ijo. Yaudah deh, aku jadi kepikiran untuk buat ayam sambal ijo. Dan ini rasanya Masya Allah banget. Ada pedas, gurih, dan ayamnya yang sangat lembut membuat menu ini menjadi sangat nikmat. Cukup dimakan dengan nasi hangat aja, aku yakin kalian pasti ketagihan. Harus siapin banyak nasi ya. Ini juga cabainya tidak terlalu hitam. Nah, buat kalian yang mau tau gimana cara aku membuat ayam sambal ijo ini, tonton video ini sampai habis ya. Nah, pertama aku mau ungkep ayamnya dulu. Ayam ini sudah aku cuci bersih, dan ini kira-kira 750 gram. Untuk bumbunya aku pakai 4 siung bawang putih dan 2 butir kemiri yang sudah aku haluskan. Ada setengah batang serai, 2 lembar daun salam, dan 2 lembar daun jeruk. Masukkan semua ke dalam panci, dan tambahkan bumbu marinasi saset instan secukupnya. Selanjutnya, masukkan 200 ml air. Ini nggak usah dikasih seasoning lagi, karena kita akan merebus ayamnya sampai airnya benar-benar menyerap. Jangan lupa ditutup supaya ayamnya matang dan empuk. Untuk bahan sambal cabai hijunya, aku punya 2 siung bawang putih, 5 siung bawang merah yang berukuran sedang, kalau berukuran kecil kira-kira 10 siung bawang merah. Ada 1 buah jeruk nipis dan 3 lembar daun jeruk. Ada juga garam, penyedap, dan kaldu ayam. Dan bintang utamanya cabai ijo yang aku campur dengan cabai rawit, serta 2 buah tomat ijo. Nah, ini ayam yang aku ungkap tadi sudah empuk, langsung saja kita matikan apinya. Dan aku mau diamkan dulu beberapa menit. Sambil menunggu bumbunya benar-benar meresap, kita olah sambalnya terlebih dahulu. Masukkan semua bawang dan cabainya ke dalam chopper. Dan ini kuncinya, supaya cabainya tidak mudah hitam, peraskan air jeruk nipis ke dalamnya. Aku masukkan 1 buah jeruk nipis. Tambahkan sedikit air, lalu kita chopper. Nah, ini dia bahan untuk sambal ijo-nya. Selanjutnya, panaskan minyak untuk menggoreng ayam yang sudah kita ungkap tadi. Agar tidak meletup, aku taburi sedikit dengan tepung terigu. Kemudian, masukkan ayam satu persatu dan kita goreng hingga matang. Kalau sudah matang, berwarna golden brown atau kuning kecoklatan, jangan lupa dibalik agar tidak gosong. Nah, ini ayamnya sudah matang, sekarang kita angkat lalu tiriskan ya. Oh iya teman-teman, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke seluruh media sosial yang kalian miliki. Terima kasih. Nah, untuk tomat ijo-nya aku mau tumbuk terlebih dahulu. Ini sengaja nggak aku chopper tadi agar tidak terlalu halus. Potong kecil-kecil, lalu kita tumbuk. Kira-kira seperti ini aja ya. Selanjutnya kita masak sambalnya, panaskan minyak terlebih dahulu, dan masukkan cabai ijo yang sudah dicoper tadi. Minyak yang aku pakai adalah minyak bekas pengorengan ayamnya. Dan untuk apinya, ini aku pakai api sedang saja. Selanjutnya kita masukkan daun jeruknya. Nah, ini aku robek terlebih dahulu supaya harumnya keluar ya. Masukkan tomat ijo-nya. Aduk-aduk, lalu masukkan seasoningnya seperti garam, penyedap, dan kaldu ayam. Kemudian diaduk-aduk kembali, hingga sambalnya matang. Bisa kita lihat cabainya sudah mulai berubah warna, dan ini artinya sudah matang. Masukkan ayam gorengnya. Setelah itu aduk kembali, agar ayam dan bumbunya meresap merata. Tidak usah terlalu lama, dan api kompornya sudah bisa kita matikan. Ayam cabai ijo-nya pun siap untuk disajikan. Menu ini mudah, simple, dan pastinya buat boros nasi. Rasanya yang pedes, gurih, nikmat, apalagi dimakan dengan nasi hangat, pakai kerupuk. Hmm, Masya Allah. Auto bikin kita kalap. Yaudah deh teman-teman, terima kasih ya sudah menonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat. Sekarang aku mau makan dulu, dan jangan diganggu ya. Ini ayamnya beneran enak banget. Aroma daun jeruknya membuat sambal ini menjadi lebih nikmat. Recommended dan kalian wajib coba. Sampai ketemu lagi ya di video aku yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.